Tajam-tajamlah melihat diri sendiri. Mengasabah, introspeksi, koreksi diri. Introspeksi ada apa ini? Kok hidup aku enggak berubah? Kemarin kan saya sampaikan waktu saya di Kutai Timur. Kalau merasa benar, kenapa belum besar? Kadang-kadang kita perlu tetap terlihat baik-baik saja. Walaupun hati kita mungkin sedang, Masya Allah. Makanya ada yang kemarin tuh, Kiai. Ada tempat yang bagus, Kiai. Yang belum pernah, udah lama kita enggak kunjungi. Lagi stres rupanya kawan. Sekali masuk, hilang. Mana orang ini? Tak ada. Ketemu-ketemu udah penuh, udah keranjang. Lagi banyak keperluan. Enggaklah. Iya, Indomaret masih Indomaret. Jadi antum kalau ketemu sama orang, dia yang salah, dia yang marah, dia yang bermasalah lalu, dia yang bikin konten kemana-mana gitu. Antum senyumin aja. Fa'asar roha yusufu fi nafsi walam yubdihalam. Kiai Syukri pernah bilang gini, orang yang nipu tuh enggak akan pernah kaya. Orang yang ditipu enggak akan pernah jatuh. Miskin. Orang yang nipu, hidupnya begitu-begitu aja. Dami Allah. Nah, dulu saya pernah bahas tentang NPD. Narcistic Personality Disorder. Dia enggak pernah ngerasa salah. Karena lagunya, entah siapa yang salah, aku tak tahu. Dia enggak pernah ngerasa salah. Di Quran tuh liat ya. Di Al-Baqarah. Buka-buka Al-Baqarah. Ini penutup. Ayat 10. Buka. Buka. Al-Baqarah. Innahum hummul. Mufsiduna. Yashurûn. Bukanlah yaklamun. Bukanlah yakilun. Allah bilang di ayat 12 itu Di mata Allah Dia mufsir, dia lah troublemaker Kau tu lah tukang rusak Tapi gak merasa Karena memang matanya dipakai Untuk ngeliat aib orang lain Gak bisa dia ngeliat aib diri sendiri Maka saya bilang semakin lama antum haji Semakin sering ketemu ustad Semakin banyak majlis talim yang antum hadiri Harus kalimatnya robbana, zolamna Anfusana Tajam-tajam lah melihat diri sendiri Muah sabah, introspeksi, koreksi diri Introspeksi ada apa ini? Kok hidup aku gak berubah? Kemarin kan saya sampaikan untuk saya di Kutai Timur Kalau merasa benar Kenapa belum besar? Apa yang besar? Sedekahnya, infaknya, kontribusinya Kebermanfaatan hidup kita Kok hidup aku begini-gini aja? Aku nih hidup cuma sebentar kok Yang bisa ngerasakan manfaat Cuma dua orang, tiga orang Kenapa aku gak bisa bermanfaat Untuk seribu orang, sejuta orang? Paham kira-kira Sip Yang selama ini kan kita tambah rekening kita Saldo-saldo uang, saldo duit, saldo duit Kita ngerasa punya Mati kita, diperebutkan orang Saya pernah cerita sama Antum yang ada ibu-ibu punya duit 1 triliun Mau dibagi dua kan? Sudah depan notaris Sudah tinggal tanda tangan Bagi dua 500 miliar untuk dia dan sekeluarga anak cucu kekuturannya 500 miliar untuk Bikin masjid Bikin pondok pesantren Bikin kemaslahan dakwah Di atas namakan atas nama ibu itu Sudah mau tanda tangan Tak jadi Dia bilang saya ragu-ragu Pak notaris Berapa hari kemudian meninggal dunia 1 triliun itu jadi rebutan orang Dihisap gak di dalam kubur? Pasti Kalau tadi dia eksekusi Selamat dia Jadi Ayahman ngapain sekarang ketemu sama sodagar Ketemu sama pengusaha Ngasih tau sama mereka Jadikan hartamu sebagai pintu surgamu Aku tak minta duit kau Cuma mau ngasih tau Gunakan hartamu itu Untuk jadi penyelamatmu di hadapan Allah nanti Itu yang aku keliling-keliling Kau kira keliling-keliling nyaman ke? Pisah sama istri, pisah sama anak Saya gak minta apa-apa dari kita Saya bilang Saya udah lebih dari cukup insya Allah Kalau sekedar untuk makan, untuk tinggal Lebih dari cukup Tapi saya ngerasa Kasian nih pengusaha-pengusaha Kalau saya gak kasih tau Gini lo cara belanjakan hartanya Gini lo cara kau Ngurus hartamu tuh Gini kau bikin bisnismu tuh Ya mana? Dari mamak saya Mamak saya bilang Bang kau urus orang-orang tuh Kasih tau sama mereka Tunjukkan mereka Siap mati Dengar taat Keliling Namun kadang disini Kadang disini Maka saya ya sudah Tugasnya cuma ngasih tau Dia mau eksekusi atau enggak Urusan dia sama Allah Saya kadang-kadang ngomong agak keras Bang Misalnya dia pengusaha kan Dia mungkin ngerasa kaya Atau gimana gitu Saya bilang Dengan atau tanpa dirimu Saya bilang Agama ini tetap dibela sama Allah Kok jangan ngerasa dibutuhkan Sama agama ini Ada beberapa yang saya langsung Gak gitu Kok kira Allah perlu harta kau gak? Pakai kau-kau ya saya Gak lagi pake panjenengan gitu Pakai kowe gitu Kok kira Allah perlu ke hartamu tuh? Nggak Allah gak perlu harta Allah mahakai Kok kira Allah perlu Kesedekah kau Tak perlu Allah Tak perlu zakatmu Ada orang-orang baik Yang ingatkan kau tentang salat Ngingatkan kau tentang zakat Itu orang yang sayang Sama kau dunia herat Tapi hari ini kan Tidak gitu Orang yang ngajak infak Dibilang pengemis online Orang yang mikor-mikor beras Dibilang orang kurangi Pekerjaan Segitu mudahnya Tapi memang perintahnya Kita harus disuruh Untuk memahami Dan mengimani Ayat ini Dia lah si paling objektif Dia lah si paling transparan Dia lah si paling Jujur Dia lah si paling ikhlas Dia lah si paling tulus Dia lah yang paling benar Dalam berbuat Orang lain salah Semakin panjang Untuk berinteraksi dengan ustad Berinteraksi dengan ulama Berinteraksi dengan majlis-majlis talib Harusnya kalimat yang keluar dari dalam diri kita Anak yatim itu Yang 500 ribu itu Pasti ada rezekinya Pertanyaannya Dari mana dia dapat makan Apakah dari wasilah dirimu Atau orang lain Karena Allah Tidak perlu arti kita kan Sampai jumpa di video selanjutnya